Oke Pak, kembali lagi bersama saya, dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin tutorial mungkin juga enggak, mungkin berguna mungkin juga enggak, bagaimana cara connect ke wifi atau mungkin terhubung ke wifi tanpa harus mengetahui kata sandi atau mungkin passwordnya ya. Jadi kalau misalnya kalian lagi main gitu ya ke rumah temen nih misalnya, dan temen kalian sengaja nih iseng nggak mau ngasih tau passwordnya, dan kalian menemukan routernya yang seperti ini gitu ya. Jadi ini adalah routernya, dan kalian bisa menggunakan tombol WPS ya, tapi ya semoga aja gitu ya kalian beruntung, jadi di jaringannya ini WPSnya tuh enable gitu, jadi WPS itu apa ya, nggak tau ya kepanjangannya apa, kalian bisa cari di Google gitu ya. Dan disini kita akan langsung saja mencoba ya untuk ininya, disini kita akan melihat nih ya, disini hidden network ya kan, disini saya akan forget dulu, dan disini sebenarnya saya tau gitu ya passwordnya, tapi disini kalau misalnya kita klik itu nanti akan langsung disuruh masukin password ya. Tapi bukan itu, inti dari video ini, tapi disini adalah kita ke more, atau mungkin kita ke ya option gitu ya, kalau misalnya HP Samsung lama biasanya kayak, ini kan kalau ini, ini mah keluar ya, atau mungkin kayak tas gitu kan. Kalau yang ini mah bukan, yang ini mah kita ke more, dan disini kita akan ke WPS, WPS push button ya, disini kita akan ke WPS push button, tapi kalau misalnya kalian HP lain gitu ya, ya pokoknya kalian cari aja ya, biasanya ke more, atau mungkin yang ada titik 3, biasanya pokoknya ada option gitu, dan kalian klik aja yang WPS cari. Tapi jangan sampai yang, ini nih, jangan sampai yang pin entry, kalau misalnya mungkin kalau ada pinnya, mungkin bisa, tapi disini saya cuma pakai yang WPS push button. Disini kita akan klik, dan disini nanti akan muncul ya seperti ini, tapi WP protected setup button on your router. It may be, apa tuh tulisannya, called WPS or content disimble ya. Jadi kalau misalnya nggak ada tulisan WPS, biasanya simbolnya itu, simbol kayak ternah panah gitu ya, mungkin nggak kelihatan juga disini. Dan disini, kita untuk dikuternya ini, disini kita akan pencet tombol WPS-nya, karena ada disini nih, ya, tombol WPS-nya. Dan untuk mengaktifkannya, kalian cukup pencet tombol WPS-nya ini, ditekan gitu ya, sampai si lampu WPS-nya nyala ya, itu yang paling ujung tuh ada tulisannya, WPS dikuternya. Nah, itu lampu yang paling ujungnya nyala, kalau misalnya kalian lihat juga sih ya, nah, tapi nggak selalu yang paling ujung, kemungkinan gitu ya, ada mungkin di tengah-tengah atau mungkin di mana ya, itu tergantung ke kuternya gitu ya. Dan setelah itu, nanti akan ada tulisannya gitu ya, WPS complete dan sebagainya, dan nanti akan connected to Wifi network, hidden network ya, jadi nama Wifi-nya adalah dengan tanda kutip. Dan setelah itu, kalian udah bisa connect ke Wifi-nya gitu ya, kalau misalnya kalian masih penasaran gitu ya, oh ini palsu gitu tutorialnya nih, kita akan forget dulu ya kan. Dan di sini kita akan langsung saja ya, kalau misalnya di klik, nanti akan masukin password ya kan. Di sini kita akan ke WPS more, WPS push button, dan di sini kita akan klik tombol WPS-nya gitu ya, tapi walaupun lampunya belum mati sih ya, lampunya belum mati masih nyala tuh, lampu routernya, atau mungkin harus nunggu mati dulu. Ntar dulu nih, ini WPS-nya nggak konek-konek ya, mungkin si lampunya harus nunggu mati dulu. Nah, oh iya, langsung ya, bisa, ada tulisannya juga tadi ya, connected to Wifi network, hidden network ya, ternyata nggak harus nunggu mati dulu, bisa langsung ya Wifi-nya. Dan setelah itu kita oke, dan kalau misalnya kalian masih nggak percaya juga nih ya, misalnya kita akan langsung saja cari ke internet misalnya, apapun lah ya. Misalnya di sini, di sini saya sedang mencari dinar ke Euro gitu ya, ya pokoknya internet bisa gitu kan, jalan semuanya juga ya. Dan ya, kayaknya cukup segitu doang sih ya untuk videonya, kalau misalnya kalian mau coba, silahkan gitu ya, silahkan aja coba kalian di rumah gitu ya, pakai WPS. Dan ya, jadi cukup segitu doang untuk tutorialnya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe seperti biasa. Nama saya Idar Tura Bekasihat, dan thanks for watching, bye-bye.